Rizky Ridho akan jadi kejutan di bursa transfer Liga 1 musim 2024-2025. Kapten timnas Indonesia U23 tersebut kini tengah diperebutkan oleh dua tim yakni Persija dan Persebaya. Persija sebagai pemilik enggan melepas Rizky Ridho dengan cuma-cuma. Rizky Ridho sendiri terikat kontrak bersama Persija hingga Juni 2026 mendatang. Terlebih Rizky Ridho merupakan andalan Persija di lini belakang musim ini. Rizky Ridho catatkan 24 penampilan dengan torehkan 1 gol dan 1 asist bersama Persija. Persebaya dikabarkan serius untuk memulangkan Rizky Ridho ke Surabaya musim depan. Rumor tersebut bahkan sudah ramai sebelum kompetisi reguler Liga 1 usai. Dilansir Jawa Post, Persija dikabarkan bersedia melepas Rizky Ridho namun dengan syarat. Syaratnya Persebaya harus melepas satu pemain ke Persija sebagai barter. Persija menginginkan Ernando Ari atau Bruno Moreira sebagai barter Rizky Ridho ke Persebaya. Seperti yang diketahui baik Ernando Ari maupun Bruno Moreira merupakan andalan Persebaya musim ini. Ernando Ari merupakan penjaga gawang utama Persebaya di kompetisi Liga 1. Bruno Moreira merupakan pemain asing andalan Persebaya di lini depan. Di Liga 1 musim ini Bruno Moreira menjadi top skor Persebaya dengan 10 gol dari 31 pertandingan. Apa yang dilakukan Persija merupakan taktik G2 dan normal dalam bursa transfer pemain. Beragam cara dilakukan untuk menjaga pemain andalan dari incaran tim lain. Menarik di nanti di mana Rizky Ridho musim depan akan bermain? Persija atau Persebaya? Atau justru tim Liga 1 yang lain? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!